Membukanya Jawa Tengah hari ini, sebuah catatan dari Akademika akan mengawali perjumpaan kita. Indonesia sebagai poros maritim dunia harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang kuat siap membawa negara berkompetisi di tingkat internasional dan mengantarkan Indonesia menjadi negara maritim yang bermartabat. Dan berikut ini catatan Dr. Seritu Tirahayu, Direktur Polimarin Kampus Maritim Bela Negara. Selamat pagi, semangat pagi. Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Indonesia merupakan satu negara maritim yang terbesar di dunia. Ini adalah merupakan aset dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya untuk bidang maritim. Jika maritim ini kita kelola dengan baik, jika maritim ini kita fokuskan dengan baik, maka semuanya akan beres, semuanya akan memikat, semuanya akan indah. Nah, bagaimana poros maritim ini berlalu begitu saja yang selama ini terjadi, maka sejak pemerintahan Bapak Jokowi Dato sebagai Presiden Republik Indonesia yang mencanangkan poros maritim dunia, dengan wajitanya, maka kita harus mendukung. Sebenarnya banyak sekali yang harus kita kerjakan dalam rangka mengisi negara kita sebagai poros maritim. Antara lain adalah yang pertama, pasti dengan pendidikan. Berbicara masalah pendidikan, SDN atau sumber daya manusia, itu menjadi satu aset yang terpenting, yang mana kita harus menyediakannya dengan baik, dengan kualitas yang baik, sehingga ini akan menjadikan negara kita adalah negara maritim yang benar-benar bermartabat. Kemudian, berbicara masalah pendidikan di bidang maritim, Ristek Dikti mempunyai kolimarin, satu-satunya di Indonesia, ini mempunyai andil yang sangat luar biasa di dalam pengembangan poros maritim itu. Antara lain, tentu saja dari tugas berguruan tinggi adalah kita mempunyai tiga tugas. Yang pertama adalah pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, kita menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat. Untuk yang pertama ini, masalah yang harus diselesaikan adalah ketersediaan tenaga pengajar, dan ketersediaan SDM atau sumber daya manusia dosen yang berkualitas. Sementara di negara kita belum mempunyai pendidikan yang dinamakan strata 2 atau magister untuk bidang maritim. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan bagaimana kita mempunyai pendidikan itu. Nah, untuk ini kita perlu persiapkan ketersediaan pendidikan di bidang magister. Polimarin mempunyai kerjasama double degree dengan Jerman. Artinya negara kita sudah diakui paling tidak kita sudah mewakili negara kita di bidang pendidikan. Karena kesetaraan atau double degree atau joint degree yang dilakukan ini merupakan martabat dari pendidikan maritim. Mereka mengakui kualitas pendidikan maritim di negara kita lewat Polimarin. Nah, ini yang harus betul-betul kita letakkan fondasinya, betul-betul kita bangun bagaimana kita menyediakan SDM maritim dengan lebih baik. Nah, untuk itu ini menjadi satu tantangan bagi kami bahwa bagaimana kita menyediakan tenaga dosen itu. Seperti diamanahkan oleh undang-undang bahwa kualifikasi dosen itu adalah minimal S2 atau setara. Sementara di Indonesia belum ada pendidikan itu, maka mau tidak mau kita harus memenuhinya dengan penyetaraan kualifikasi dosen. Ini sudah dilakukan oleh Polimarin. Kemudian ketika amanah dari pendidikan, Tridharma yang kedua adalah penelitian, maka penelitiannya akan dengan gampang kita lakukan, penelitiannya akan dengan serta-merta kita lakukan untuk membangun poros maritim. Karena ketersediaan sumber daya di negara kita untuk poros maritim ini sangat luar biasa. Yang pertama, perlu ketersediaan infrastruktur. Yang kedua, perlu ketersediaan sumber daya-sumber daya yang lainnya. Kemudian lingkungan yang perlu kita bangun, bagaimana kita benar-benar negara yang diakui bereputasi internasional. Ini adalah tantangan kita. Lebih lanjut, kita harus memikirkan bagaimana kita mengambil solusi. Bagaimana kita akan membangun dengan sebaik-baiknya negara ini. Sehingga apa yang diciptakan dari nenek moyang kita, nenek moyang kita itu nenek moyang kita adalah laut. Sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman Mojopay, kita ini negara bahari. Namun, kenapa kita masih banyak kekurangan di bidang maritim? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab. Kualitas dosen mutlak dipusukan. Karena walaupun kita, laut-pelaut kita sudah diterima di seluruh dunia, namun demikian, kita masih kalah bersaing dengan negara lain. Ini yang harus kita jawab. Bagaimana kita harus memenuhi standar itu. Standar sudah, persaingan sudah. Tapi bagaimana ketika kita mencanangkan, kita sampaikan bahwa inilah negara maritim, inilah koros maritim, inilah nawajita negara kita. Dengan kualitas SDM yang betul-betul bisa dipertaruhkan. Dari itu, kami juga mencoba kemitraan-kemitraan dengan industri. Rasionya 50 persen, 50 persen. Jadi 50 persen dari industri, 50 persen dari perkurangan tinggi. Ini akan menciptakan link and match. Akan menciptakan kebutuhan yang luar biasa bisa diperpenuhi. Karena kalau kita membeli alat, kita punya duit, gampang. Kita membeli, selesai. Tapi kalau kita akan mendevelop, akan membangun SDM perlu waktu. Waktu sekarang ini, yang harus kita lakukan. Walaupun kita terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ini merupakan inti dari support kami sebagai perkurangan. Saya, Seri Tuti Rahayu, Direktur Polimarin Kampus Maritim Bela Negara. Negara maritim harus disupport dengan pendidikan maritim yang berkualitas. Karena harus berkompetisi di tingkat internasional. Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih.